Tren gaya hidup sehat, hingga metode J2 turunkan berat badan. Menyantap overnight oat bisa jadi pilihan. Bahan dasarnya tentu saja oat alias gandum. Namun cara penyajiannya yang membuat sajian ini berbeda. Sesuai namanya, overnight. Gandum yang telah dicampur susu atau yogurt didiamkan dalam lemari pendingin semalaman. Oat yang sudah didinginkan semakin nikmat dengan tambahan aneka isian. Bisa campurkan buah, hingga aneka kacang dan biji-bijian. Nikmat dan pastinya sehat. Tak punya waktu membuatnya, jangan khawatir penyajiannya banyak. Di akun Instagram, penjualnya menjamur. Ketik tanda pagar overnight oat, muncul aneka sajian ini dalam wujud yang manjakan mata. Seporsi overnight oat tinggi kandungan protein, kalsium, dan serat. Baik dikonsumsi siapapun, tak terkecuali yang sedang menjalankan diet. Pengenan ini juga bisa jadi pilihan sarapan tinggi serat, namun rendah lemak dan gula. Intan Novianti melaporkan untuk NET. Misalnya dari siang sampai malam, atau malam mau tidur. Oke. Selanjutnya, gak gimana kawajinya masih pengen banyak tanya. Di netizen juga ada yang mau tanya lagi. Kita simak nih pertanyaannya Mbak Evelin ya. Halo, saya Feby. Mau tanya dong, kalau metode diet overnight oat itu sebenarnya cocok dan aman gak sih buat ibu hamil? Iya. Jadi Mbak Feby ini kebetulan lagi hamil. Tampaknya penggemar overnight oats juga. Aman gak sih Mbak Evelin? Aman. Karena gak ada mengandung bahan yang merugikan sih. Gak ada bahan yang merugikan kesehatan ya, jadi aman. Oke, lanjut kita buat kalau tadi ini adalah Red Dragon. Oh, saya gak ada ponder yang mau bergabung bersama kita, kita angkat dulu ya Mbak Evelin ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang, dengan siapa ini? Saya dengan Ayu dari Pangerang Selatan. Ayu dari Tangerang Selatan. Boleh langsung tanya ke Mbak Evelin? Iya, Mbak mau nanya. Ini kan dari tadi yang di Sayangani TV itu seperti buah-buahan aja. Boleh gak sih sayur-sayuran juga? Kalau boleh, jenis sayuran apa sih yang disarankan untuk dicampur? Terima kasih. Terima kasih. Nah Mbak, ini kan buah-buahan emang. Di sini kita pakenya buah naga, ada pisang. Boleh gak kalau misalkan pakai sayuran? Boleh sih. Kemarin aku ada rasa yang corn. Corn itu kan juga termasuk dengan sayur-sayuran. Nah itu juga boleh dicampurin. Selain itu? Selain itu ada mungkin jus bayam. Jus bayam. Jus bayam gitu. Oh jadi bayamnya di jus dulu? Iya, di jus terus abis itu nanti dicampurin dengan oatsnya, direnem terus dimakan juga bisa. Jadi deh, jadi bayamnya gak harus dimasak secara terpisah ya? Iya, betul. Nah, ini kita masih akan lanjut bikin apa lagi? Selain itu Mbak Evelyn, kita bikin yang cia puding. Cia puding. Pakai biji yang chia seed. Pakai chia seed ini juga kalau gak salah kandungan omega 3-nya bagus banget ya? Bisa buat detox juga. Bisa buat detox juga. Maka Anda jadi kemana-mana dan Anda juga masih bisa bergabung bersama kami untuk menghubungi di nomor telefon 2954-6188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek. Sementara bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek, Anda bisa menghubungi ke nomor telefon 021-2954-6189. Kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di lihat 10. Sampai lanjut. Kembali lagi bersama kami di Nesful dan kita masih akan berbincang-bincang mengenai overnight oats. Tapi nih Mbak Evelyn, ada yang bergabung lagi bersama kita, mau nanya-nanya lagi. Silahkan kita lihat pertanyaannya. Halo, saya dari Aurora. Saya mau nanya nih, chia seed itu bisa diolah jadi hidangan apa aja ya? Soalnya saya gak tahu. Kayak chia seed bisa diolah jadi makanan apa aja sih Mbak Evelyn? Bisa jadi di atas jus, terus-terus dicampurin dengan air putih juga, air putih lemon. Terus harus di atasnya aja, terus harus di minum. Oke, sebenarnya gitu aja bisa dan manfaatnya banyak banget. Ini kalau tadi aku lihat ada pudingnya, gimana cara bikin pudingnya? Kita sekarang mau bikin chia puding. Oke. Kita ambil biji chia seednya dulu. Ini dia, antioksidannya bagus, omega-3-nya tinggi, seratnya juga pas gitu ya buat kita ya. Bisa buat detox juga. Bisa buat detox juga. Melancarkan pencernaan juga nih. Oke. Sama kayak tadi, kita juga campurin pakai susu. Susu coklat. Dan susu putih. Kenapa sih sebenarnya dicampur susu coklat-susu putih? Ini tergantung selera sih, Mbak. Kalau misalnya ini nggak mau terlalu pekat, aku biasanya campurin susu putih sama susu coklat. Mungkin ada yang nggak gitu suka, tapi pengen ada rasa-rasanya, jadi nggak terlalu manis juga bisa dicampur. Jadi kalau susu coklat aja juga nggak masalah ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Terus kita aduk. Kita aduk sedikit. Kita aduk sampai ininya sedikit ngembang ya. Ada peraturan nggak setelah kita buat, misalnya terus nggak boleh disimpan di suhu yang terlalu panas atau gimana? Atau misalnya nggak boleh dimakan hari ini, abis dibuat nggak mau dimakan langsung. Itu boleh disimpan berapa lama? Disimpennya itu 3 jam dulu, direndeminnya 3 jam di dalam kulkas. Terus dimakannya besoknya paling lama berapa lama? 3 jam juga udah boleh kok. Nggak, maksudnya kalau misalnya kita nggak makan langsung 3 jam? Seminggu. Seminggu? Seminggu. Oke, jadi kita simpan, kita bikin hari ini. Mungkin bikin banyak, terus simpannya seminggu masih boleh dimakan ya. Nah, ini ada ponsel lagi yang bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Pagi menjelang siang. Halo. Halo, siapa? Hai. Dengan siapa di mana? Sama Kak Evan. Ini Lisa dari Bekasi. Mau nanya, kalau misalkan overnight out itu mesti disimpan di kulkas terus? Atau kalau misalkan harus langsung dimakan, kalau misalkan nggak simpan di kulkas, aman nggak? Oke. Thank you. Terima kasih. Jadi gimana? Harus disimpan di kulkas apa nggak usah? Harus. Harus maksimal 6 jam di luar suhu ruangan. Jadi nih, kalau tadi. Kalau tadi udah dibuat nih, terus dijamin setengah jam, itu kalau mau langsung dimakan ya. Nah, tapi kalau misalkan mau disimpan, paling lama 6 jam di luar suhu ruangan. Oke, di suhu ruangan harus 6 jam aja, abis itu masukin ke kulkas ya. Eh, apa nih? Susu banget sih. Kamu dong kok. Hey, hey, hey. Eh, kerewatan. Ini enak banget ini. Enak banget. Enak. Boleh tanya, ini apa nih? Kalau ini very shortcake. Very shortcake. Enak sekali. Ini sekarang mau bikin apa? Kita mau bikin cia puding nanti coko. Oke. Rasa pingat butter. Jadi udah dicampurin nih sama susu cianya. Terus diapain lagi nih, Mbak Fli. Tadi udah kita aduk, setelah aduk, kita diemin 3 jam. Jadinya seperti ini. Oke, ini juga bisa dicoba ya? Iya, bisa. Tapi kita mau bikin layarnya. Nah, sambil bikin, aku juga sambil mau nanya-nanya. Boleh dicampur, silahkan. Yuk, kita bikin layarnya ya, Mbak. Nah, Mbak, kan kalau aku kan suka jin nih. Banyak juga teman-teman pasti di rumah yang suka jin juga, baik perempuan ataupun laki-laki. Biasanya butuh protein. Nah, ini ada, ini nggak ada yang khususnya dari ini. Untuk yang kami-kami nih yang suka olahraga. Bagus nggak buat orang yang ngejin, Mbak? Bagus, karena kan ada kandungan susunya, ciasitnya. Itu protein yang cukup bagus juga bagi yang ngejin. Ada proteinnya soalnya kan ya? Betul juga. Ini layarnya nih, Ries. Yang mau ditambahin ke cia pudi. Ini apa sih, Mbak Fli? Ini peanut butter. Oh, peanut butter. Yang pastinya low fat, ya. Peanut butter biasa nggak dimasak, nggak apa-apa? Kita dipanasin gitu, jadi biar dia melted. Terus kita taruh di layer atasnya. Kalau yang ini udah gampang. Kamu serius banget, Ries. Sambil ngeliat itu udah. Jalan-jalan udah habis. Tapi aku juga mau tanya lagi, karena kan boleh sambil bikin juga. Tadi udah ditanya sama Sila, kalau misalnya mau dimakan itu bisa sampai satu minggu ya? Kalau misalnya disimpan. Ketahanan satu minggu. Ketahanan sampai satu minggu. Ini ditambahin apa, Mbak Fli? Ini granola. Granola lagi ya. Sepanggang. Sepanggang, oke. Terus kalau untuk ukurannya sebenarnya sesuai dengan selera dong ya? Tidak mesti sekecil ini ya? Tuh. Soalnya kalau Ries mau bikinnya gede, di ukuran termos, Ries. Tuh, ukuran termos gitu ya. Oke. Jadi. Udah jadi nih? Sudah jadi? Sudah jadi. Nah ini sebenarnya kalau mau lebih enak lagi sih harusnya didiemin dulu ya, Mbak? Iya, harus dimasukkan kumpul kas dalam keadaan dingin baru enak. Dalam keadaan dingin baru enak. Tapi kayak gini aja udah bose. Boleh. Dicoba ya? Boleh. Boleh. Cia ini harus hati-hati gak sih, Mbak? Apakah ada pantangannya gitu? Katanya gak boleh kena basah atau gak boleh apa gitu? Iya, kalau kena basah jadi udah gak enak lagi. Jadi kalau misalnya mau diaduk pun kita harus liatin banget ya. Jangan sampai apa namanya? Jangan sampai apa tuh? Tidak boleh terlalu cair gitu? Iya, gak betul. Gak boleh terlalu cair. Mungkin tadi susunya juga tidak terlalu banyak untuk bisnis. Takarannya juga harus sesuai. Oke, yang pasti ini juga makanannya sehat juga. Oatmeal dan kandungan proteinnya juga tinggi ya, Sila ya. Ya, dan jangan lupa untuk... Kamu kenapa? Yaudah, biarin Sila menikmati dulu. Saya akan ngomong dulu ya. Kunjungi website kami di netcj.co.id. Karena video paling menarik akan ditayangkan di net. Dan ada honorarium bagi pengirimnya. Follow juga Twitter dan Instagram kami at net underscore cj gitu ya. Ini enak banget, Riz. Karena puding cia-nya ternyata karena udah direndam semalaman, jadi lembut. Kemudian peanut butter juga berasa enak banget. Ditambah granolanya masih fresh. Terus, tapi gak lupa juga nih kita mau ngajak teman-teman kamu untuk ngasih love ke video yang sudah dipublish di netcj.co.id. Karena ada uang 500 ribu rupiah. Dan untuk video yang banyak love-nya, itu tiap minggu pasti dapat hadiah ya. Sekian at 10 pagi ini. Saya Sila Purnama. Dan ada Mbak Evelyn. Dan saya Arisan Jaya. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Dan kalian thank you. Kita bikin lagi yuk. Terima kasih.